Ini geladi kotor lapangan yang saya maksud Karena ini kendalanya itu son ya Ada apa dengan son? Saya sangat butuh apri ya ya Allah Jadi yang depannya diam, yang depannya diam, yang terapaknya berkurangnya Terjaya bergerak-gerak seperti itu, sekali langsung pulang ke pondok Ayo cepat yang disana cepat Jadi kita bisa lihat anggota-anggota 1.000 motor yang jodong sedang latihan menggunakan pengan perkenalan Pond Batu Haris Alhamdulillah berhilih di berek, mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PKA Terima kasih telah menonton! 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 jadwal latihan dan gradis santri, mengkoordinir setiap bagian agar tugas-tugasnya dikerjakan dengan maksimal, memastikan setiap bagian ke bagian handy talkie agar bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara cepat, dan bekerjasama dengan bagian core lab atau koordinator lapangan untuk memastikan acara hari H berjalan dengan lancar. Dan yang tak kalah penting adalah dokumentasi. Kita kerjasama dengan tim Chondong Media untuk mendokumentasikan acara baik dalam bentuk foto maupun video. Dari tim Chondong Media, menyiapkan 6 fotografer, 3 putra, 3 putri, 1 camcorder, 1 videografer yang pegang kamera Sony A6000 pakai gimbal, 1 drone, terus 2 videografer dari kalangan ustadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Mulyano, atau sering dipanggil Mulyo. Di PPK tahun ini, saya diamanai sebagai Ketua. Agak berat sih sebetulnya, karena acara ini sangat besar. Dikarenakan saya sudah terpilih, tapi ya harus bagaimana lagi? Saya harus ikhlas dalam mengembang amanah ini. Untuk PPK tahun ini, waktu latihannya bisa dibilang sangat singkat, hanya satu minggu pasca pembentukan panitia. Hal ini bertujuan agar santri bisa segera melaksanakan KPM tanpa terganggu latihan ini. Berjalan dengan lancar. Dan kami selaku panitia dari sesuah akhir telah berjuang pagi siang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refa Mugni Labib. Di PPK tahun ini, saya diamanai bertugas sebagai Ketua bagian acara dari panitia USBC. Selain itu, saya bertugas sebagai MC dalam apel tahunan ini. Untuk Putra, persiapannya hampir sama dengan Putri. Tapi agak berbeda dari segi Grand Opening. Karena kalau di Putra, awalnya itu didahului dengan pengibaran bendera pondok yang diiringi dengan pembacaan wisi oleh santri kelas 1. Nah, di samping kanan kirinya, kita siapkan petugas untuk membentangkan foto-foto pimpinan. Kemudian, nanti di antara mereka ada perwakilan yang maju ke podium buat ngasih bunga gitu ke pimpinan. Nah, bagian serunya dimulai ketika rombongan eskul memenuhi lapangan. Mulai dari anak pramuka, silat, gimnastik, karate, dan lain-lain. Semuanya numplek di tengah lapangan. Yang paling kita siapkan adalah formasi bendera-bendera besar. Sama lagu pondok yang berbentuk bulat besar. Terus diangkat oleh enam santri, terus diputerin gitu. Jadinya, nanti kalau diambil dari drone, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, kepala bagian pengasuhan Santri Putra. Di PKA ini, saya sebagai pembimbing, panitia, bahkan perkenalan ini. Dan alhamdulillah, tahun ini PKA berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahun ini, kita bersama Dewan Guru melakukan perpotohan bersama dengan pembimbingan. Jarang-jarang kita tahun-tahun sebelumnya mengadakan perpotohan bersama. Dan formasi tahun ini, alhamdulillah, lengkap sekali. Sehingga kita menghasilkan foto yang baik bersama pembimbingan. Ini itu saja. Terima kasih. Selamat menikmati. Kita akan membuat video-video-nya dan dibuatkan oleh channel TV. Nah, selain itu yang sangat spektakuler itu adalah kostum Mereka Tumbalika. Yang dirancang khusus mirip kostum-kostum karnafala atau ajang-ajang kecantikan. Nah, bedanya kita buat lebih islami dan dirancang oleh tangan sendiri. Dan alhasil kita diadakan gelani kostum bersama ustadah agar kita mendapat evaluasi apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Dan tentunya nanti pasti hari itu enak dilihat dan tidak kena komplain. Semenjak dicet dan diberi nama di bagian atap, auditorium bisa dibilang sebagai ikon baru di pesantren condong. Nah, Panitia Putri berinisiatif untuk membuat market atau miniatur auditorium untuk dijadikan arak-arakan saat pawing. Transportasi para asatid, keluarga kita menggunakan odong-odong. Tahun sebelumnya kita menggunakan delman. Tetapi karena dirasa kurang, maka kita gunakan odong-odong. Dan Alhamdulillah kita menggunakan dua odong-odong cukup untuk seluruh keluarga yang ada di condong. Untuk kendala-kendala tahun ini kita memiliki santri berjumlah 2.600 siswa santri dan memiliki lapangan di Lui Genta yang jaraknya sedikit lebih jauh daripada sebelumnya. Dan ini perlu kita menggiringkan waktu, memerlukan waktu untuk menggiringkan santri. Saya kira lebih banyak dan itu menjadi kendala-kendala. Apalagi ketika geladi, ketika geladi kita kebanyak kendala-kendala diantaranya yakni masalah kelistrikan, sound system dan lain sebagainya. Ini sangat susah karena memang kita di tengah sawah. Kondisi lapangan yang terletak di kampung Lui Genta itu lumayan gersang ya. Ditambah sudah masuk pusing kemarau. Jadi kalau anak pas kibrak latihan di sana, debunya kencang bukan mayat. Ada yang usul disiram air, tapi kalau disiram air itu akan terjadi peceh karena tanahnya hampir merah semua. Terus masalah banner utama karena tidak ditulis di triplek, hanya banner biasa, jadi panitia nggak bisa bikin yang terlalu tinggi. Soalnya angin di lapangan itu kencang ya. Maklum di tengah area pesawahan, walhasil banner bagian bawahnya itu agak tertutup sama barisan santri putri. Tapi kalau banner yang atas perdiung itu kan tiangnya dari besiap, bukan bambu. Terus ukurannya tidak terlalu besar, jadi bisa dipasang di atas perdiung dengan dekat. Wah, itu prosesnya. Pemasangannya itu perjuangan sekali. Malam-malam ditarik banyakan biar bisa berdiri kopok. Dan itu hakmin satu apel. Nah, untuk persiapan grand opening dan mengatur barisan kekosulan, sebetulnya sih harus langsung di lapangan ya. Tapi dikarenakan dari pondok ke lapangan itu jauh dan membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Takutnya anak-anak malah kecapaian kalau sering gelahi dan nantinya itu sakit. Kita akarin aja latihannya di Aula Terium. Nah, itu pokoknya butuh kesabaran yang banget. Pokoknya soalnya harus masukin santri putri yang begitu banyak ke Aula, ke Aula Terium. Pokoknya perjuangan banget. Perjuangan banget. Ngekirin mereka. Terima kasih telah menonton! Mungkin banyak yang gak sadar ya. Kalau diperhatikan itu ketika pengibaran bendera merah putih oleh pas segera, itu bendera merah putihnya tidak sampai jumpiam. Karena lagu kebangsaan Indonesia Raya kebunuh berakhir. Tapi untungnya pas sesi grand opening, ada sesi petugas untuk mengibarkan bendera pondok. Jadi bisa sambil dibutuhin bendera merah putih. Masalahnya drone itu saya gak bisa lihat full tepat kebang di atas lapangan. Soalnya kata pilotnya, anginnya kecep banget. Jadi drone-nya kebawah angin terus. Tapi, alhamdulillah pada sesi grand opening, masih dapat gambar yang baguslah dari udara. Tuh kan saya posisi MC dekat dengan guru putri ya. Saya lihat beliau-beliau itu tuh banyak yang gak kebagian tempat duduk di podium. Karena sudah terlalu penuh. Sampai akhirnya, kursi dilebarin ke kanan panggung. Padahal wilayah itu untuk Dewan Guru Putra. Memang pada dominannya, Dewan Guru Putra lebih sedikit dibanding guru putri. Tapi, Dewan Guru Putra ini tetap antusias untuk mengikuti ajaran. Di sini masih banyak santri yang duduk-duduk santai-santai. Sebenarnya ini mungkin tempat istirahatnya ya. Masalah rute Pauwe, biasanya kita suka ke lapangan karan sambung. Nah, kemudian di sana istirahat dan biasanya suka ada performa dari anak-anak. Tetapi, berhubung pada waktu tersebut itu bentrok dengan pasar malam. Maka, kami arahkan rutenya ke Kecamatan Purbaratu. Kemudian di sana ya ada halaman. Kita istirahat sejenak di sana. Walaupun saya lihat atau saya bandingkan, halaman tidak sebanding dengan total santri. Karena angkot kurang, akhirnya kondok mengerahkan seluruh kendaraan untuk menjemput santri. Termasuk odong-odong, ya. Jadi, odong-odong itu kembali lagi ke lapangan. Ke lapangan ke Kecamatan Purbaratu. Tapi, naasnya ketika ditanjak lebih genta, odong-odongnya tidak naik. Gitu. Kondoknya santri turun semuanya. Malah dan malah odong jadi tom-tonan. Karena, ya, tadi tidak naik. Mungkin terlalu banyak kapasitas yang ada di dalamnya. Tapi, Alhamdulillah, tidak berlangsung lama. Akhirnya, odong-odong bisa berjalan. Berbeda dengan rute ke Karang Sambung, rute ke Purbaratu ini kan melewati pemukiman warga ya. Jadi, jalannya sempit untuk dilalui oleh rombongan santri dan kendaraan. Alhasil, membuat jalan menjadi macet. Hal yang paling menarik dalam apel tahunan itu ketika momen penerbangan balon ke udara. Jadi, bukan hanya pimpinan yang menerbangkan. Tetapi, diikuti oleh santri tiap barisan. Putra warna merah, putri warna hijau. Awalnya kan disembunyikan. Dikeluarkan pas momen itu. Jadi, dengan kejutan banget buat kalian sepas ini, kita akan membangun kembangannya. Buat saya yang menarik, di PPK itu pas grand opening. Yang baca puisi itu bikin pendengar merinding. Ditambah formasi bendara-bendara raksasa sama logo pondok yang super besar. Kalau dilihat dari drone, pasti keren banget. Ada momen ketika bawah itu, mana Dewan Pimpinan kan secara bergantian ya, berdiri maju ke depan, kemudian melepas para konsulat. Nah, ini uniknya, Bapak Kei Haji Adi itu alhamdulillah bisa maju ke depan. Kemudian beliau melepas konsulat, tetapi beliau lupa tidak hormat atau tidak membelas hormat daripada anak-anak. Dan Ustaz Mahmud mungkin merasa geli ya, akhirnya beliau tertawa tertinggal-tinggal. Terus, yang sesuai ya, ketika Pak Haji Wendang yang dikasih bukit oleh Pak Hidia, ternyata beliau memberikannya lagi kepada istrinya, Bumu Hajah ya nih. Ya, otomatislah Dewan Guru, kemudian Asatib Ustazah, dan istri melihat kejadian yang begitu romantis. Tidak bisa dipungkiri ya, kostum Dineka Tunggal Ika Putri itu yang mewakili pakaian adat di wilayah Indonesia itu membuat masyarakat takjub dan sangat antusias. Padahal itu modennya pasti berat banget ya, bahwa kostumnya itu yang beratnya 5 kilo, dan mereka harus pakai itu selama 5 jam tanpa dulu. Coba deh. Coba bayangin gitu ya, mereka itu tanpa duduk, soalnya kostum itu sangat besar banget. Pokoknya, ujap deh buat para desainer dari model-modelnya. Harapannya sih punya lapangan baru yang dekat kondok, ya pas gelap itu nggak harus dijalannya, meskipun kedaerannya berat, tapi kan nggak ada yang tidak mungkin gitu, di tangan Allah. Allah wabarakatuh. Sekian testimoni dari saya. Semoga PPKan tahun depan bisa lebih baik dan lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyadari masih banyak kekurangan dari segi penampilan, karena waktu latihan yang terbilang pendek. Jadi harapannya, semoga tahun depan bisa lebih kreatif dan dinamakan. Seperti yang disampaikan Lusat Budi, selaku kepala SMP Terpadu Putri. Jadi diharapkan, tahun depan benar utama itu terbuat dari lukisan hasil anak-anak. Karena di sana, banyak pelajaran dan hukma yang bisa diambil. Kreatifitas mereka terasa, kebersamaan mereka, perjuangan mereka, dan masih banyak. Untuk bagian koaminan terlapangan, mungkin ke depannya bisa menyiapkan alat transportasi yang memadai. Jadi disesuaikan dengan jumlah santri. Jangan sampai kita kekurangan lagi alat transportasi. Terima kasih telah menonton!